Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, yang saat ini menjadi salah satu bakal calon Gubernur Sulawesi Tengah dalam Pilkada 2024, memberikan santunan bagi 200 anak yatim di kediaman pribadinya dalam rangka memperingati 1 Muharam 1446 Hijriah. Melalui acara Muharam Fest 1446 Hijriah yang digelar di Yatim Village di bawah rangungan Yayasan Abul Yatama Indonesia Cabang Palu, Ahmad Ali bersama istri Nilam Sari Lawira yang didaulat sebagai ayah dan bunda yatim memberi motivasi kepada anak yatim. Bunda yatim Nilam Sari Lawira yang merupakan Ketua DPW Nasdem Sultan meminta kepada pihak Yayasan untuk bekerja sama, saling bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan pemerataan pendidikan bagi anak-anak Sulawesi Tengah, khususnya untuk anak yatim. Acara tersebut diisi dengan kegiatan Pasar Langit bersama anak yatim, tilawa dan tausia, serta doa bersama. Muharam Fest diharapkan menjadi kolaborasi yang semakin berdampak besar dan luas, terutama untuk kebaikan anak yatim di Provinsi Sulawesi Tengah. Bukan pilihan bagi mereka, tapi ini adalah ketentapan Allah yang mereka berjalan. Menjadi kewajiban kita adalah menguatkan mereka, mengurusi mereka, mengimbing mereka. Karena kemudian mereka bisa tumbuh dewasa dan insya Allah berbahagia agama, bahasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.